Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saiful Zaman Terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini Buat terus upload video terbaru Are you ready? Nah kan Barusan saya denger Akang menyampaikan bahwa saya ini Ya saya orang bebas Karena melakukan tidak terkait ini Saya jadi Jadi langsung mengingat Karena dari tadi saya simak Berapa ya? Sejaman mungkin ada ya Sebelumnya kita ngomong Ini kok logat nadanya Mengingatkan saya ke siapa Ternyata pas ingat-ingat Aduh ini nada bicaranya Intonasinya agak sedikit Kemiripan dengan Pak Mahfud MB Dan ya karena memang sama-sama dari Madura ya Sama dari Madura Ada hubungan darah juga Betul kan ya? Ya Nah Kemudian beliau sekarang Alhamdulillah Diamanahi sebagai menkopol hukam Kemudian Yang saya tahu sendiri Jadi sampai terakhir Akang masih Masih punya Masih tetap Menunjukkan Kepedulian Untuk terus membangun Basis masa Umat Biar lepas politik Tetap ada yang dilakukan Tadi sedikit Bocoran Saya dengar tentang Kebangkitan Ekonomi Umat Tapi sebelum ke Ekonomi umat tadi Kira-kira dinamika Tadi kan bilang Saya ini orang bebas Seperti apa nih Kebebasan yang dirasain Akang sekarang Setelah ada Pak Mahfud Atau mungkin Pak Mahfud sendiri udah Bilang nih Kak-kang Buat tuh ini Kita disini Gimana tuh ceritanya? Kalau Pak Mahfud dulu gak ya Pak Mahfud Pak Mahfud ini Dari dulu itu Melaju karirnya itu Karena bersih Iya Karena bersih Dan punya Keilmuan Tapi kalau untuk Apa Ngajak-ngajak itu Enggak Jadi Misalnya karena jadi DMK Terus ada saudara-saudara Dimasukin Enggak ada Enggak ada Jadi Bener-bener Ingin bebas Dan Ya kita dianggap Bisa kok Gak harus ngikut-ngikut Begitu gitu ya Oh artinya Di sisi lain Di pihak keluarga Pak Mahfud sendiri pun Ketika beliau jadi Ketua MK Sekarang macam Gak ada yang Gak ada yang Ngambil keuntungan Gak ada ya Malahan Sempat diapresiasi Dalam Satu buku ya Salon bersama Justru itu Saya melihat Ada apresiasi Dari Pak Mahfud itu Dari Om Mahfud ini Kepada orang-orang yang Agak menjauh justru Ketika Om Mahfud pegang jabatan Karena di Apa Ya tentu Perlu temen Perlu penasehat Perlu temen kerja Rekan kerja Tapi Mahfud itu Membuat Satu alinia khusus Kepada orang yang Justru tidak ampil Tidak menampakkan diri Ketika beliau menjabat Artinya Tidak ingin mengganggu Tidak ingin minta Apa-apa Itu Nah itu Diidentifikasi Sebagai orang ikhlas Oleh Mahfud itu Jadi Saya pun Kebetulan Keluarga itu Sama Kita sudah biasa Jadi PNS Ada bisnis Macam-macam itu Kalaupun kita minta tolong Paling minjem duit saja Bukan minta Minta posisi Minjem Darurat Minjemnya pun Kalau darurat Maksudnya Dulu-dulu Kalau sekarang sih Alhamdulillah Sudah pada mandi Sudah pada makmur Mungkin awal-awal Mungkin DP rumah Mungkin bisa saja Pinjem zaman dulu Tapi ya Kita kan punya tanggung jawab Masing-masing Sudah pada besar Jadi Sudah ya Ketika ada yang satu Naik kemudian Langsung dikerubungin Itu tidak ada ya Tidak ada Jadi saya pun datang Tengah malam kemarin Setelah dilantik itu Cuma mengucapkan Ini saja Doa Ke rumah beliau Dan saya tidak minta Misalnya jadi Staff khusus Malu Pertama malu Kedua juga Kalaupun dikasih posisi Terus Kerjaan saya gimana Masa ditinggal Jadi Tidak ada kita yang Pengangguran gitu Dan kalaupun pengangguran Masa tiba-tiba diangkat Apa basisnya gitu Apa dasarnya Tapi kalau malu tadi Malu kenapa masuk Mas Bia Kang Gimana ya Kita tidak mau dibilang Nepotisme Itu satu Walaupun dibilangkan Mas Anas punya keahlian Banyak yang mendorong Sudah Minta jadi Staff khusus Staff ahli Macam-macam kan Saya bilang Apa dasarnya Memangnya gak ada Orang lain Tapi kan punya keahlian Yang ahli juga banyak Yang kedua Saya ini punya bisnis Kalau saya dipanggil Tiba-tiba Pecuali ini Bener-bener nih Minta tolong Mau put sendiri Nelfon Saya dibantuin ya Saya gak percaya Yang orang misalnya Harus kamu Nah mungkin Saya pertimbangkan Kalau masalah Kerahsiaan Karena kan ini Lama kasih begitu Tapi saya rasa Sekelas Tengokur itu Self-manage Itu bagus Jadi Paman saya ini Orangnya Open Sehingga Aspek-aspek Rahasia itu Sedikit Dan itu bisa Manageable Kalau Apa namanya Sampai perlu Orang itu Rasanya Seonggak Selama ini Ngalir Dan Aspek-aspek Yang memang Strategik Mungkin gak diceritakan Cukup dikelola Sendiri Mungkin ada juga Orang-orang tertentu Yang Terlibat Saya rasa Dalam Menurusan negara ini Banyak Kehasialah Cuma Ya level kita Gak tahu Sebetulnya perlu Cuma Kalau saya kan Otodidak Saya Bisa menduga Apa yang tidak Dikeritakan Cuma Apa Ya buat apa juga Ngejar-ngejar Begitu kan Saya juga Informasi banyak Jadi Saya walaupun Bukan Belajarin Politik Khusus Tapi Saya ketemu Orang di lapangan Ini Saya sudah tahu Cerita lain Dari buku-buku Kan Yang di buku Apa Yang sebenarnya Apa Jadi sudah terlatih Ketemu dengan Seorang tokoh Langsung dapet Tempo Langsung nempel Ketemu Siapa Pak Mansur Soya Negara Misalnya Ya langsung Kena Kenapa begini Kenapa begitu Gak sinkronnya Dimana Langsung kena Semua Karena memang Banyak Di buku itu Gak konsisten Ini Pejuang Islam Dibilang Pemberontak Misalnya Saya bertanya Tanya Dari kecil Ini Namanya Islam Kok Dibilang Merontak Begini Ini aneh Ini apa Maksudnya Dan sekarang pun Masih bingung sendiri Pemerintah Apa itu radikal Nah Itu Diminta Definisinya Bingung sendiri Artinya apa Ya antara Ketuasaan Dengan dakwah Itu kadang Gak sinkron Nah itulah Yang kadang-kadang Kita di Perugikan Tapi gak apa-apa Ini perjuangan Dan Saya ada Wah harus jalan Ada yang di Parkol Ada yang di Ormas Silahkan kita Selin Dan Saya mungkin Pegang bisnis Ya coba Di ekonomi umat Kalau bisa Ya apa-apa Yang sekarang Terjadi kartel Apa kita Coba atasi Dengan sistem Supaya Masyarakat Tidak dirugikan Terima kasih